Intro Baiklah, disini kami dari kelompok 2 akan presentasikan tentang Analisis Model-Model Research and Development atau R&D dalam pengembangan media bahan ajar Seperti yang kita ketahui bahwasannya, ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini berkembang sangat pesat Sehingga dalam dunia pendidikan harus mengikuti perkembangan tersebut Berbagai upaya dan usaha dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Di antaranya dengan memperbaiki proses belajar mengajar Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk memperbaiki proses belajar mengajar itu Dengan mengembangkan media bahan ajar Nah, pengembangan media bahan ajar ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar Yang lebih kreatif, lebih inovatif dan juga menyenangkan bagi peserta didik Nah, dalam Research and Development ini banyak sekali model-modelnya Nah, di mana melalui model ini akan memberikan kerangka kerja untuk pengembangan teori Serta mendapatkan masukan dalam menyempurnakan sebuah produk yang akan dihasilkan Sehingga final product atau hasil akhir dari produk yang dikembangkan itu Benar-benar efektif dan bisa diterima oleh masyarakat ruas Nah, rumusan masalah dalam makalah kami Yang pertama, menjelaskan pengertian model R&D Kemudian menjelaskan karakteristiknya Menjelaskan langkah-langkahnya dan menjelaskan macam-macam dari model R&D Kemudian tujuannya itu untuk mengetahui pengertian model R&D Memahami karakteristiknya, memahami langkah-langkahnya Memahami dan menganalisis macam-macam dari model R&D tersebut Nah, berdasarkan dari rumusan masalah tersebut Pembahasan kami terdapat empat Masuk ke pembahasan pertama yaitu Pengertian Model Research and Development atau R&D Nah, Research and Development ini atau penelitian dan pengembangan Merupakan suatu metode penelitian yang digunakan Untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan suatu produk Nah, kemudian menurut Book and Goal Penelitian dan pengembangan itu merupakan suatu proses Untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan Nah, tujuan dari penelitian dan pengembangan itu Untuk menentu, untuk menemukan, untuk mengembangkan Dan memvalidasi sebuah produk Nah, kemudian penelitian pengembangan di bidang pendidikan itu Berbeda dengan penelitian konvensional Seperti survei, eksperimen, dan analisis korelasi Menurut Van Denacker, penelitian pengembangan di bidang pendidikan itu Fokusnya pada kontribusi praktis dan ilmu pengetahuan Ada pun produk yang dihasilkan itu bisa berupa hardware dan software Nah, dimana melalui produk-produk tersebut Yang menggunakan model R&D ini Diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pendidikan Terutama menghasilkan lulusan yang kreatif, inovatif, dan juga sesuai dengan kebutuhan zaman Selanjutnya adalah karakteristik model research and development Yang pertama, studying research finding pertinent to the product to be developed Yaitu, peneliti pada tahap ini itu Mencari, melakukan penelitian awal Guna mencari temuan penelitian terkait produk yang akan dikembangkan Kemudian yang kedua, developing the product based on this finding Mencari literasi yang sesuai dengan masalah yang ada Tujuannya itu untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut Kemudian, fit testing it in the setting where it will be used eventually Yang ketiga ini, melakukan uji coba Melalui dua tahap Yang pertama, uji coba skala terbatas Kemudian, uji coba secara luas Nah, yang terakhir, revising To collect the deficient found in the field testing stage Yang terakhir ini, melakukan revisi atau perbaikan dari produk yang sudah dihasilkan Jadi, setelah menentukan awal Kemudian, dilakukan uji coba Maka, di akhir dilakukan revisi atau perbaikan Apakah produk tersebut terdapat kelemahan Sehingga bisa diperbaiki untuk Perbaikan untuk yang lebih Untuk menghasilkan produk yang lebih baik Kemudian, selanjutnya adalah Langkah-langkah model research and development Nah, menurut board angle ini terdapat 10 langkah Nah, langkah pertama itu Melakukan studi literasi terkait produk yang akan dihasilkan itu Kemudian, langkah kedua Menyusur rencana penelitian Itu berupa rumusan masalah dan tujuannya juga Kemudian, selanjutnya itu Mengembangkan bentuk awal produk Nah, setelah mengembangkan bentuk awal produk itu Dilanjutkan dengan uji coba Nah, uji coba yang pertama itu Uji coba skala terbatas Nah, kemudian, selanjutnya adalah melakukan perbaikan dari uji coba awal itu Nah, setelah itu Melakukan uji coba kedua Yaitu uji coba dalam skala yang lebih luas Nah, selanjutnya dilakukan lagi perbaikan dari uji coba yang skala luas tersebut Nah, setelah itu Baru melakukan validasi terhadap hasil dari uji coba produk yang terakhir Nah, apabila sudah tervalidasi Sudah matang semua produknya Maka, final produk Yaitu produknya Final produk dan dapat disebarkan kepada masyarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hanafiyah Akan melanjutkan presentasi dari teman saya Laylatul Khatihah Mengenai model-model pengembangan R&D Terdapat banyak sekali model pengembangan yang digunakan oleh para peneliti Dalam menunjang dan mempermudah peneliti pada saat melakukan penelitian di bidang pendidikan khususnya Ada pun model-model pengembangan R&D adalah sebagai berikut Yang pertama yaitu model PLOM Model PLOM adalah model yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara empat tahap atau fase Yaitu tahap penelitian pendahuluan Kemudian tahap prototipe Ketiga tahap penilaian Dan keempat tahap refleksi dan dokumentasi secara sistematis Ada pun penjelasan dari keempat tahap tersebut adalah Sebagai berikut Yang pertama tahap penelitian pendahuluan Dimana pada tahap ini Pada tahap ini dilakukan analisis mendalam tentang materi dan masalah yang dikaitkan dengan kerangka pikir berdasarkan ulasan dari literatur-literatur yang ada Kemudian tahap yang kedua Tahap yang kedua yaitu tahap prototipe Dimana pada tahap ini peneliti mendesain atau merancang kerangkaan acuan awal dan mengusun siklis Kemudian dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu perancangan evaluasi formatif dan revisi Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap penilaian Pada tahap ini peneliti melakukan eksplorasi dan penilaian yang mendalam tentang keefektifan prototipe dengan menggunakan evaluasi sumatif Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap refleksi dan dokumentasi secara sistematis Dimana peneliti mengerjakan kegiatan dokumentasi secara sistematis setelah penyempurnaan prototipe dan melakukan kajian yang mendalam Untuk melahirkan teori atau prinsip baru yang berkonstribusi ilmiah Kemudian model pengembangan R&D yang kedua yaitu model 4D Dimana model pengembangan 4D ini merupakan model yang digunakan dalam mengembangkan perangkat pembelajaran Terdapat 4 tahap pengembangan yaitu dimulai dari pendefinisian kemudian perancangan dilanjutkan dengan pengembangan dan yang terakhir penyebar luasan Ada pun maksud dari pendefinisian yaitu pada tahap ini meliputi analisis ujung depan, analisis siswa, analisis tugas, analisis konsep dan perumusan dari tujuan pembelajaran Kemudian yang kedua yaitu tahap perancangan Dimana pada tahap ini meliputi penyusunan teks, pemilihan media, pemilihan format dan rancangan awal Tahap yang ketiga yaitu pengembangan Pada tahap ini terdiri atas penilaian ahli dan uji coba terbatas Tahap penyebar luasan Dimana pada tahap ini terdiri dari uji validitas, penyemasan dan pengadopsian Kemudian model pengembangan R&D yang ketiga adalah model board dan goal Pelaksanaan atau pengaplikasian model board dan goal ini terdapat 10 tahap Di antaranya adalah sebagai berikut Yang pertama melakukan penelitian pendahuluan Untuk mengumpulkan informasi identifikasi masalah yang ditemukan dalam proses pembelajaran Dan merangkum permasalahan-permasalahan yang ditemukan di lapangan pada saat melakukan observasi Kemudian tahap yang kedua yaitu melakukan perancangan Dimana pada tahap ini masalah diidentifikasi dan didefinisi Keterampilan, perumusan tujuan, penentuan urutan pembelajaran dan uji ahli atau uji coba pada skala kecil Kemudian tahap yang ketiga yaitu menyembangkan bentuk produk awal Meliputi penyiapan materi, materi pembelajaran, penyusunan buku, pegangan dan perangkat evaluasi Tahap yang keempat yaitu melakukan uji coba lapangan Tahap awal Dilakukan terhadap 2-3 sekolah Menggunakan 6-10 subyek ahli Pengumpulan informasi atau data dengan menggunakan observasi, wawancara dan kusiner Dan dilanjutkan analisis data Kemudian yang kelima yaitu melakukan revisi terhadap produk utama Berdasarkan masukan dan saran-saran dari hasil uji coba lapangan awal Kemudian tahap yang keenam yaitu melakukan uji coba lapangan utama Dilakukan terhadap 3-5 sekolah dengan subjeknya yaitu 30-80 orang Tes penilaian tentang prestasi belajar siswa dilakukan sebelum dan sesudah proses pembelajaran Kemudian yang ketujuh yaitu melakukan revisi terhadap produk operasional Berdasarkan masukan dan saran-saran pada saat melakukan uji lapangan utama Kemudian yang kedelapan yaitu melakukan uji coba lapangan produk operasional Dilakukan terhadap 10-30 sekolah yang melibatkan 40-200 subjek Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan kusiner Kemudian tahap yang kesembilan yaitu melakukan revisi terhadap produk akhir Berdasarkan saran dalam uji coba lapangan Kemudian yang terakhir yaitu mendesiminasikan dan mengimplementasikan produk Melaporkan dan menyebarluaskan produk melalui pertemuan dan jurnal ilmiah Model pengembangan R&D yang keempat yaitu model CAMP Berdasarkan penjelasan CAMP bahwa model ini memiliki 10 langkah atau tahapan Yang dimana setiap tahapan saling memiliki ketergantungan antara yang satu dengan yang lainnya Ada pun 10 langkah tersebut yaitu yang pertama adalah identifikasi kebutuhan belajar Kemudian yang kedua pemilihan topik atau tugas Yang ketiga identifikasi karakteristik pembelajaran Yang keempat identifikasi isi dan analisis tugas Yang kelima perumusan dan tujuan pembelajaran Yang keenam perancangan kegiatan belajar Belajar mengajar Yang ketujuh pemilihan sumber-sumber belajar Yang kedelapan penetapan faktor pendukung Kemudian yang kesembilan evaluasi belajar Dan yang terakhir adalah RATES Kemudian model pengembangan R&D yang kelima yaitu model research development research Merupakan model linear dan circular yang melihat pengembangan sebagai tahap-tahap menuju terwujudnya produk pengembangan Model ini mempunyai tiga kegiatan atau proses pengembangan yang ringkas Yaitu melakukan penelitian pendahuluan Kemudian setelah melakukan penelitian pendahuluan Dilanjutkan dengan menyembangkan perangkat produk Kemudian setelah kita melewati kedua tahap tersebut Yang dilakukan yaitu melakukan uji keefektifan Model ini merupakan model konstruktifis, interpretifis, kolaboratif dan non-linear Yang bersifat mengulang dan perenungan Di samping itu, model ini melibatkan pengguna secara kolaboratif dalam pengembangan produk Itu saja presentasi dari kami Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat Lebih dan kurangnya kami mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati